Alun-alun merupakan salah satu tempat di sebuah kota maupun kabupaten yang kerap dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat, baik untuk bersantai bersama keluarga dan teman, bermain bersama buah hati, bahkan digunakan sebagai tempat untuk berolahraga. Salah satunya Alun-alun Kabupaten Tujunegoro. Di sini kita dapat melihat berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa melakukan banyak aktivitas di minggu pagi ini. Ditambah lagi setiap hari minggu, mulai pukul 5.30 sampai dengan 8 pagi ditetapkan sebagai Car Free Day. Hal ini membuat para pengunjung alun-alun Kota Tujunegoro merasa nyaman melakukan aktivitasnya tanpa merasa terganggu dengan lalu-lalang mobil yang melintas di sekitar jalanan alun-alun Kota Tujunegoro. Ya, di sebelah barat alun-alun, kita bisa melihat para remaja dan keluarga berkumpul, bercanda bersama sambil sarapan pagi di trotoar alun-alun, yang sampingnya terdapat pedagang kaki lima yang menyediakan berbagai makanan khas Tujunegoro. Melirik bagian dalam alun-alun, kita juga bisa saksikan anak-anak bersama orang tuanya memenuhi tempat bermain anak-anak. Mereka terlihat gembira tanpa ada sebuah hubungan. Melangkah sedikit lagi ke sebelah timur, kita bisa menyaksikan para remaja yang bermain basket, orang dewasa yang bermain tenis, dan kumpulan ibu-ibu yang melakukan senam di alun-alun Kota Tujunegoro ini. Tidak hanya fasilitas yang ada di dalam alun-alun saja yang digunakan aktivitas oleh masyarakat. Bahkan, jalanan yang melengkari alun-alun pun digunakan sebagai sarana untuk jogging bersama. Berbagai aktivitas dan ekspresi dapat kita lihat dan saksikan di alun-alun kabibatan Tujunegoro ini. Seakan sudah dijadikan rutinitas oleh masyarakat Tujunegoro yang dilakukan setiap hari minggu pagi. Ditambah lagi, fasilitas yang disediakan pun lengkap dibuat alun-alun ini hidup dan penuh dengan kegembiraan masyarakat Tujunegoro. Terima kasih telah menonton!